Meski dikenal karena performa gamingnya yang cukup lumayan oke Namun jangan salah beberapa HP Poco ini adalah yang punya kamera terbaik di kelasnya So dan berikut 5 HP Poco Spek dan Kamera Terbaik 2023 Versi Ulasan Gadget Kita mulai ulasan ini lewat Poco M5 Untuk kelas harganya, HP yang punya baterai 5000 mAh ini sudah dikasih performa ngebut di kelasnya Lewat dapur pacu Mediatek Helio G99 yang sudah banyak juga dipakai oleh vendor-vendor lain Ada pun bagian kamera, HP yang punya layar 6,58 inci ini dikasih kamera utama 50MP Dengan 5MP sebagai kamera selfie Kalau tertarik dengan Poco M5, link pemberian ada di deskripsi Di urutan keempat ada Poco M4 Pro HP yang punya 2 varian kapasitas RAM 6128 atau 8256GB ini sudah dibekali spek yang tergolong cukup oke di kelas harganya SoC pakai Mediatek Helio G96 kamera ada 3 biji dengan resolusi utama 64MP Bisa merekam video Full HD 30fps Di harga mulai dari Rp 2 jutaan saja Kapan lagi coba dapat HP kamera yang oke ditambah lagi doi sudah dikasih baterai balak 5000 mAh yang disupport oleh fast charging 33W Kalau kepincet dengan Poco M4 Pro, link pemberian ada di deskripsi Intro 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 Untuk kebutuhan gaming dan juga foto-foto Bisa dibilang Poco F3 ini juga gak mau kalah Di bagian performa, HP ini disokong oleh chipset Snapdragon 870 Yang berduet bersama Adreno 650 sebagai pengolah grafis Kamera 48MP-nya juga sudah bisa kamuandalkan bikin konten Poco F3 bisa merekam 4K di 30fps Untuk sekalas harganya, 4K 30fps sudah lebih dari cukup Intro Mengusung setup triple camera dengan resolusi utama 64MP Poco F4 menariknya disupport juga loh dengan fitur OIS Dengan begitu hasil perekaman video sudah tidak goyang-goyang lagi Ada pun bagian spek performanya Poco mempercayakan Qualcomm sebagai vendor dapur pacunya Poco F4 didatang dengan spek performa Snapdragon 870 Yang ditemani oleh kapasitas RAM 6GB atau 8GB Jadi kamu bisa menyesuaikan dengan budget yang kamu punya Intro Di urutan pertama ada Poco X3 GT Buat yang hobi gaming, kamu bisa ambil yang warna hitam Soalnya looks-nya lebih kelihatan gaming Terlebih lagi, SoC Mediatek Dimensity 1100 yang dipakai olehnya sudah kenceng banget Main Genshin Impact, sok, gas kan Udah bisa guys Kamera 64MP yang dibawanya pun tergolong cakep guys Foto-foto dan sekedar record video hasilnya udah cakep parah Biar tambah cakep lagi, warna putih dari hape ini cocok buat kamu yang gak terlalu gaming anaknya Kalau kesem-sem dengan Poco X3 GT, link pembelian ada di deskripsi Dari kelima rekomendasi di atas, menurut kamu mana yang paling worth it? Tulis di kolom komentar Seperti biasa, jika suka dengan videonya, boleh dong bantu like dan subscribe Share juga ke teman saudara atau keluarga jika video ini dirasa bermanfaat Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Si, 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 si selamat menikmati